Halo teman-teman Uplander, welcome to my channel. Video kali ini kita akan membahas mengenai FSA dan update-an terbaru terkait dengan FSA. Nah, FSA ini memang pembahasannya lebih kepada player-player yang baru join di Upland karena FSA merupakan properti-properti yang memang dikhususkan untuk dimint oleh player-player yang newcomer atau player baru di Upland. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mengenai FSA ini teman-teman bisa lihat di map Upland itu ada banyak properti-properti yang label-nya FSA, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada label-nya FSA. Dan memang properti-properti yang berlabel FSA itu itu untuk mint itu harganya sangat murah. Sangat murah, sehingga memang sangat terjangka untuk player-player yang baru. Nah, update-an terbaru sampai dengan Maret 2024 terkait FSA. Upland baru saja merilis di awal tahun 2024 ini dua kota baru. Dua kota baru yang 85%-nya adalah properti berlabel FSA. Ini dirilis di Februari, teman-teman di bulan Februari. Dan di situ, kalau kita melihat total properti yang dirilis itu di Trenton sendiri, ini Trenton hanya 26.000 properti, sementara di Stockton itu ada 96.000 properti. Dan saya tunjukkan lokasi daripada Trenton. Ini Trenton, teman-teman. Ini di map Trenton, ini dekat New York. Ini New York, kemudian ini Trenton. Jadi dekat. Sementara Stockton itu dekat San Francisco. Ini Stockton, teman-teman. Stockton. Nah, ini San Francisco dekat di sini. Nah, oke. Di Stockton sendiri, teman-teman belum dirilis semua. Jadi, belum total 96.000 pasel properti. Tapi, baru dirilis itu sekitar, kita lihat, 19.000 Stockton. Jadi, masih ada sekitar kurang lebih 70.000 yang akan dirilis di Stockton. Nah, sementara di Trenton, itu sudah hampir maksimal rilisnya. Nah, ini sudah dirilis 20.000 properti. Dari jumlah yang akan dirilis itu 26.000. Jadi, masih ada sekitar 6.000 properti lagi yang akan dirilis di Trenton. Dan, yang luar biasanya lagi itu, teman-teman, tinggal 551 properti yang belum di mint oleh player. Jadi, hanya tersisa, sekarang ini hanya tersisa 551. Jadi, kalau upland merilis maksimal dari semua properti di Trenton, hanya akan tersedia sampai hari ini, di akhir bulan Maret itu, hanya akan tersedia sekitar 6.500 properti lagi di Trenton. Dan, teman-teman, sebelumnya, kota EPSA itu yang memang banyak, luar biasa dirilis di upland, dan total propertinya itu ada ratusan ribu, itu adalah Detroit. Detroit, ini Detroit, teman-teman. Dan, kita lihat juga Detroit itu sedikit lagi akan sold out, teman-teman. Sold out. Nah, Detroit dirilis 387.000 puzzle properti, dan hanya tersisa 9.500. Ini luar biasa. Dan, hampir sebagian besar properti di Detroit itu adalah EPSA. Nah, update-an terbaru sampai Maret 2024 ini terkait dengan EPSA, itu ternyata upland sudah menurunkan jumlah maksimal properti EPSA yang bisa di-mint oleh player yang bisa mint EPSA. Atau player-player baru itu hanya, ini teman-teman, tinggal 10 properti EPSA per player atau lifetime of their account, teman-teman ini. Jadi, awalnya itu, setahu saya, update-an 2022 itu masih di angka 30 properti EPSA per account atau per player. Per player. Nah, sementara di update-an terbaru ini tinggal 10. Nah, tinggal 10. Dan, teman-teman, player baru itu hanya bisa memint 3 properti EPSA per hari. Jadi, kalau mengacu pada 10 EPSA properti, maka 4 hari sampai 5 hari itu sudah bisa mencapai maksimal total yang bisa di-mint oleh player yang baru. Nah, itu, teman-teman. Dan, kalau kita melihat, ini saya menggunakan website upxland.me, ini website alat bantu yang bisa kita lihat statistik di upland. Kita lihat bahwa harga termurah untuk properti EPSA itu yang ada di upland itu sampai dengan tanggal 27 Maret 2024. Ini yang only EPSA, kita lihat di seluruh upland. Itu harga paling murah atau termurah itu ada di angka 2.600 UPX. Ini ada di Stockton. Di Stockton, teman-teman bisa lihat. Kemudian, yang menarik masih ada properti EPSA yang masuk ke dalam collection. Dan, itu ada di Trenton. Kita lihat di Trenton. Kita cari Trenton. Ini masih ada collection yang limited di Trenton. Kita coba search un-minted di Trenton. Kemudian, kita lihat ini, kita search Wilbur. Nah, ini teman-teman masih ada. Ini collection, teman-teman, properti collection. Dan, angka atau harga mintnya itu hanya di 2.990 UPX. Nah, itu teman-teman. Setahu saya, bagi teman-teman yang baru join di upland itu akan mendapatkan bonus UPX perdana itu 4.500. Jadi, harusnya dengan 4.500 kita bisa mint properti yang ada di Trenton di collection Wilbur. Ini limited collection. Oke, teman-teman. Ini Detroit. Ya, sekali lagi. Itu update-an terbarunya. Dan, informasi bagi teman-teman, player baru juga, bahwa FSA itu kita hanya bisa melakukan transaksi atau menjual properti berlabel FSA itu. Satu minggu, dua properti. Jadi, hanya dua properti yang bisa kita jual setiap minggunya untuk properti yang berlabel FSA. Nah, itu. Kemudian, kalau kita ingin menjual properti FSA menjual ke USD, maka teman-teman harus menghold properti tersebut selama 6 bulan. Jadi, saya selalu menyarankan ke player yang baru, kalau punya properti FSA, setidaknya jangan menghold sampai 6 bulan. Sebaiknya adalah langsung menjual properti tersebut secepat mungkin. Secepat mungkin, agar ya itu terhindar dari syarat-syarat yang memang disematkan ke properti FSA. Oke, teman-teman. Sekian dulu video kali ini terkait dengan FSA. Kalau ada update terbaru, nanti saya update juga di YouTube saya. Oke, sekian. See you.